Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bahaudin Bahaudin di Pandeglan, Jawa Barat Yang bertanya, dok obat fistula ini itu apa ya? Obat fistula ini itu apa? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bahaudin di Pandeglan, Jawa Barat Saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link teritanya Dr. Paran ya Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya Setiap Rabu jam 10 pagi di Insight with Dr. Paran ya Kembali kepada Bahaudin Apakah ada obat untuk fistula ini ya? Fistula ini itu apa? Fistula ini itu adalah Simpelnya ya, gambangannya Bisul di tepi anus yang tidak sembuh Atau sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh Mulainya dari apa? Infeksi di dalam anus kita ya Yang pertama adalah infeksi Crypto Glandular Ya, Crypto Glandular Infection Ya, itu yang biasa terjadi Kemudian dia akan mencari jalan keluar Kemudian menjadi bisul di tepi anus Yang kemudian pecah Kemudian sembuh Tetapi ada suatu tonjolan kecil yang berlubang Yang selalu akan mengeluarkan cairan Ya, itu yang disebut fistula Penyebabnya yang pertama Crypto Glandular Ya, infeksi Crypto Glandular Atau infeksi di dalam kelenjar, di dalam anus Yang kemudian cari jalan keluar Yang kedua karena peradangan usus besar Yang disebut penyakit Crohn Disease Penyakit Crohn Ya, itu bisa menyebabkan fistula Ada juga bisa karena TPC Ya, TPC di anus kita Ya, itu bisa menyebabkan juga fistula Ya, juga infeksi pada teman-teman yang mengalami Immunodefasiensi ya Seperti HIV-AIDS Kita, itu juga bisa menyebabkan terjadi infeksi di dalam anus kita Dan menyebabkan fistula Bisa juga karena kanker Ya, kanker di usus besar kita Atau di rektum kita Itu juga bisa menyebabkan fistula Itu beberapa hal yang bisa terjadi ya Tetapi, kebanyakan penyebabnya adalah Masalah Crypto Glandular infection Atau infeksi Crypto Glandular itu yang paling umum ya Di mana kebanyakan asal infeksinya ada Kalau kita tidur terlentang di sekitar jam 6 Di linia dentata atau linia pekting Di cekungan Crypto itulah awal mulanya infeksi Ya Problematikanya Adalah kita harus tahu ya Harus tahu Perjalanan fistul itu Baik Apakah keluarnya Lubang itu Satu biji Atau lebih dari satu biji Di dalamnya itu bercabang-cabang Ukurannya bagaimana Terus hubungannya dengan otot klep dalam Dan otot klep luar Itu bagaimana Supaya dalam tindakannya itu Kita bisa Melakukan tindakan yang Efikasinya baik dan tidak Atau kemanjulannya Baik dan tidak Mengganggu fungsi klep Sehingga Tidak ada terjadinya Dole ya Tidak bisa menahan BAB Ya Ada beberapa Mapping atau pemetaan Sebelum dilakukan operasi Yaitu Ultrason Ya USG dengan prud Di dalam Anus atau endorektal Ultrasonografi ya Kemudian Juga bisa Dengan MRI Tetapi Kalau untuk Di fistulografi Itu Akurasinya Sangat rendah ya Akurasi Mapping Tentang fistulnya Sangat rendah ya Yang cukup baik Di atasnya adalah USG USG endorektal Ya Kemudian Baru MRI yang paling Akurasinya Baik Nah Tentang obat Obat tidak ada ya Kalau dia sudah terjadi Fistul Atau Lorong Yang sudah terbentuk Itu seperti Telinga di Tindai ya Dimana Harus lorongnya itu Dilakukan Operasi Supaya Lubangnya bisa Terkutup lagi Ya Jadi apakah Ada obat Untuk fistul Saya menjawab Tidak ada Tidak ada ya Ada banyak upaya Untuk Menangani fistul Tapi pada umumnya Tidak dengan Pengobatan Jelas ya Bahawudin Di Panditlan Jawa Barat Jadi Apakah ada obat Untuk fistul Tidak ada Kecuali kalau Pas bengkak Sakit lagi Ya berendam air Angkat aja Minum obat nyeri Tidak perlu Antibiotik Karena salurannya Sudah terbentuk Cuma karena Ujungnya Luar itu Tersumbat Kemudian Cairannya Tidak bisa keluar Menyebabkan Seperti Bisul Tinggal berendam air Angkat Minum obat nyeri Bila perlu Kemudian akan Keluar Cairan lagi Kempes Lagi Begitu seterusnya Kira-kira itu Baudin yang saya bisa Jelaskan tentang Fistul ini Saya mengingatkan Teman-teman yang akan Bertanya pada saya Tulis di link Tanya Dr. Paran Saya akan jawab Dan upload Di channel youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman Yang mau Konsulasi langsung Bersama saya Ikuti insight With Dr. Paran Setiap Rabu Jam 10 pagi